Intro Hai Good People, kembali lagi di segmen Tips & Review sama Barli Asmara di Entertainment News Nah kali ini Barli akan menjawab pertanyaan dari beberapa selebriti tanah air seputar fashion mereka Kita langsung mulai yang pertama ya, dari Jill Gladys Hai Kak Barli, hari ini aku lagi pake baju yang agak casual Aku pake atasan yang model A-line, pake cigarette pants ya kalo orang bilang Jadi celana yang modelnya tuh pipa lurus gitu, sama pake pointy heels Nah Kak Barli, permasalahan aku, jadi pinggang ke bawah aku itu lebih besar gitu dari pinggang ke atas Nah kira-kira tipsnya kalo dari Kak Barli apa, thank you Oke Jill Gladys, apa kabarnya? Seneng nih ada pertanyaan dari kamu Sebelum masalah pinggang, aku akan mengomentari mulai dari atas dulu Pertama rambut dan makeup kamu Aku sebenernya suka loh ngeliat tampilan kamu yang sekarang, biasanya rambut kamu panjang, sekarang kamu rambutnya lebih pendek Dengan tampilan lebih klasik Tapi kalo misalnya dengan rambut pendek seperti ini Coba tipsnya ya, kamu bisa menggunakan atau sentuhan yang lebih curly lagi, dikeriting lagi Sehingga rasa klasik atau mungkin sentuhan vintage-nya lebih kental lagi Nah sekarang aku menuju ke makeup Kalo aku melihat makeup kamu, pertama dari mulai foundation, dari alis, eyeshadow, bulu mata, sampai lipstick, dari mulai blush on-nya Cukup semuanya oke banget dan natural, dan terkesan flawless Nah sekarang kita akan melihat bajunya Nah aku melihat bajunya nih Jill, dengan potongan atasan adalah potongan airline, seperti kamu tadi bilang Dengan sentuhan airline ini itu memberikan kesan lebih loose ya sebenernya Lebih menarik lagi dengan celana, dengan seperti yang kamu bilang itu adalah secret pants atau pencil yang memang atau celana pipa Tapi warnanya tidak jemuh atau tidak warna monoton Biasanya aku yang sering lihat adalah dengan batik seperti itu Mereka menggunakan celananya adalah warna hitam atau warna coklat Tapi kamu menggunakan warnanya adalah warna pink Sekarang aku akan menjawab nih pertanyaan dari kamu Permasalahannya adalah bagian pinggang kamu ternyata lebih ke bawah itu lebih besar dari bagian atasnya Sebenernya nih kalo aku lihat bagian kamu untuk bagian pinggang atau bagian pinggul kamu tidak terlihat besar kok Jill Jadi sebenernya kamu masih oke, tapi gak apa-apa aku akan jawab Untuk permasalahannya kamu bisa menggunakan seperti kardigan, atau face panjang, atau outer yang siluetnya airline Atau atasan airline-nya yang sudah benar, seperti yang kamu pakai ini Dan ditambah lagi dengan layering lagi, supaya menutupi bagian pinggul kamu Misalnya bagian pinggul kamu yang misalnya terasa besar, ditutupi dengan layeringnya lebih panjang lagi Dan akhirnya terjaga dengan baik Pokoknya oke dari Jill Gladys Nah semoga bermanfaat ya tips kali ini Sekarang kita akan menjawab pertanyaan kedua dari Ciki Fauzi Halo kabar Li, aku Ciki Fauzi Aku ada masalah fashion nih Aku tuh tipe orang yang kurang pede kalo pake baju monokrom Padahal kan sekarang kan yang lagi in tuh baju-baju monokrom Dan aku tuh pengen bisa ikut nyaman pake baju monokrom Apakah mungkin kabar Li punya solusinya Biar aku bisa nyaman pake baju monokrom Tapi tetep tidak meninggalkan kesukaanku atas warna-warna vibrant Oke Ciki Fauzi, apa kabarnya? Nih ngomong-ngomong, speaking of the monokrom, I like the monokrom Hitam putih adalah warna favorit aku juga Nah sebelum aku akan menjawab pertanyaan kamu Aku akan menjawab juga dan memberikan tipsnya juga Pertama, hmm, oke dari mulai turban dulu nih Turban kamu adalah dengan berwarna kunyit Atau berwarna kuning atau berwarna master Dengan dipadupadankan dengan unsur bandana yang sangat dibilang bermotif ya Dengan warna-warni Tapi sayangnya pada saat aku melihat kamu mempadupadankan dengan shawl Sebenernya agak mikir nih Mau pilih yang mana? Mau pilih dengan turban dengan ada motif bandananya Atau shawlnya yang lebih bermotif Jadi harus pilih antara turban atau shawlnya Kalau dilihat dari makeupnya sudah oke Karena pada saat aku melihat warna lipstick kamu Sebenernya sudah cocok dengan shawl kamu Jadi lain kali kamu harus pilih ya Antara shawl atau turban yang bermotif Nah sekarang aku akan menjawab pertanyaan kamu Bagaimana cocoknya untuk menggunakan outfit monokrom Supaya terlihat lebih kece Tapi dipadupadankan dengan warna-warna yang vibrant Sebenernya baju yang kamu sudah kenakan ini adalah warna monokrom Seperti warna base dengan biru atau inner warna hitam Itu sudah monokrom Dengan vibrant seperti shawl atau turban Tapi sayangnya yang seperti tadi bari bilang Harus dipilih antara turban yang motif atau shawl yang motif Jadi harus ditondal Nah jadi kalau untuk unsur monokrom sebenarnya bisa digunakan seperti kaya hitam putih Atau biru putih Atau mungkin coklat putih Tapi dengan sentuhan seperti kaya shawl yang kamu pakai sudah oke Nah sekarang kita akan menjawab pertanyaan selanjutnya Salam kenal Perapi Oke Kevin Julio Aku senang nih melihat tampilan kamu Sangat boy sekali Pertama kita akan menjawab Sebelum menjawab Maksud aku akan memberikan satu tips untuk apa yang kamu pakai hari ini Topi Terus biker jacket dengan berbahan parasut Kaos dengan motif Terus lana jeansnya dengan sepatu sneakers Yang kamu bilang agak sedikit kusam Oke kita bisa lihat ya sebenarnya Jadi tipsnya gini Kalau misalnya kamu mau pakai kaos yang bermotif Pilihlah aksesoris seperti topi yang kamu pakai tidak bermotif lagi Sehingga tidak terlalu tabrakan sebenarnya Sebenarnya sudah oke Tampilan kamu cukup boys lah Nah kalau misalnya kamu pakai kaos yang bermotif Yang tadi Badi bilang topinya tidak bermotif Kalau misalnya mau pakai topi yang bermotif Boleh pilih kaos yang polos Nah sekarang aku akan menjawab pertanyaan kamu Bagaimana untuk tampilan atau baju formal Sebenarnya jaket biker jacket atau biker jacket seperti ini Bisa dipadupadankan dengan sesuatu yang formal Seperti misalnya kemeja Kemejanya itu dengan motif kotak-kotak Garis-garis Atau mungkin bisa dengan sekarang exploring dengan floral atau polkadot Atau bisa juga dengan menggunakan seperti kayak polosher Tapi boleh juga loh dengan menggunakan jeans Tapi kalau misalnya mau terkesan formal Jangan menggunakan sepatu yang terkesan kusam Itu aja dari tips dari aku Semoga bermanfaat ya Kevin Julio Dan selanjutnya ada beberapa yang mengajukan pertanyaan akun Twitter Ke atinusandoskonet dengan hashtag yang telah tanya baga semarah Ada dari Shifaulia 115 Alfit remaja apa yang cocok untuk tubuh dengan tinggi 150 cm Oke aku akan menjawab nih Kalau misalnya tinggi seperti itu Pilihlah sesuatu jangan memberikan kesan pendek Pertama boleh menggunakan high waist Boleh menggunakan dress yang panjang Tapi menggunakan heels juga Terus ditambah lagi mungkin Tidak terlalu kesan volume di bagian atasnya Jadi tidak terkesan tenggelam maksud itu Nah sekarang mungkin dari kamu Bisa melihat bahwa dengan tinggi 150 cm ini Apa saja yang menjadikan terkesan lebih meninjang Genjang atau tinggi kamu ya Nah itu tadi beberapa pertanyaan dari para selebriti Yang udah baru jawab Semoga tips dan triknya juga bisa bermanfaat Untuk kutifal semuanya ya Before I go Like be sure to wear a foreign clothes So everyday style is a mask Bye bye